Halo Netizen, kalau kamu lagi mau beli HP harga 1 jutaan yang bagus, disini Mimin ada daftar HP terbaru yang keluar dari box udah langsung pake Android 14. Dengan begitu kamu bakal dapetin HP yang fiturnya lebih kekinian, dan pastinya bakal support aplikasi-aplikasi terbaru ke depannya. Penasaran apa aja HPnya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 5 HP 1 jutaan dengan Android 14 yang tersedia di pasaran saat ini. Yang pertama, Redmi A3. HP murahnya Xiaomi ini terasa premium karena udah berbodi kaca yang disertai buletan besar ala flagship sebagai modul kamera 8MP dan 1 lensa bonus. Sementara layarnya IPS LCD berukuran 6,71 inci resolusi HD+, refresh rate-nya 90Hz, dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Menariknya, HP ini udah langsung pake Android 14 Go Edition dengan antarmuka MIUI, bahkan Xiaomi menjamin update Android-nya 2 kali. Performanya sendiri ngandelin chipset Helio G36 dengan RAM 4GB plus 4GB tambahan, dan internalnya 128GB yang bisa perluasan hingga 1TB. Kinerjanya sanggup buat jalanin aktivitas ringan seperti nonton maupun scroll TikTok, namun kalau dipake, nge-game nampaknya kurang cocok. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan pengisian daya 10W yang kalau nge-charge penuh butuh waktu kisaran 3 jaman. Fitur lainnya juga minim, hanya ada fingerprint samping bodi yang sekiranya bisa dibanggain. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Vivo Y03. HP terbarunya Vivo ini datang dengan peningkatan yang cukup banyak dari pendahulunya. Meski dibanderol 1 jutaan kecil, tapi desainnya udah terasa premium layaknya HP 2 atau 3 jutaan. Bahkan HP ini juga dikasih sertifikasi IP54 yang tandanya udah tahan debu dan percikan air. Soal performa juga mumpuni berkat chipset Helio G85 yang dipadu RAM 4GB dengan internal hingga 128GB. Multitasking harian hingga main game ringan tentunya akan mulus lancar tanpa adanya lag yang mengganggu. Layarnya pun udah enak dan mulus buat scroll-scroll TikTok karena panel IPS resolusi HD ini udah memakai refresh rate 90Hz. Adapun baterainya juga awet dengan kapasitas 5000mAh yang disupport pengisian berdaya 15W. Namun jadi kekurangannya adalah minim fitur kekinian, seperti tidak adanya NFC dan tidak ada fingerprintnya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang ketiga, Redmi 13. HP Xiaomi terbaru ini bodinya premium berbahan kaca dan disertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Diotaki oleh chipset baru Helio G91 Ultra, HP ini mengusung kamera 108MP dan lensa makro 2MP. Soal performanya juga bagus apalagi RAM-nya 8GB dengan internal mencapai 256GB. Layarnya 6,79 inci pake panel IPS Full HD+, dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan scrolling sosmed. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih pelindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan. Lalu baterainya ini 5030mAh yang support fast charging 33W sehingga ngecas sampe penuh cuma sekitar 1 jam aja. Menariknya HP ini udah langsung berjalan di Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Bahkan ada juga NFC dan infrared blaster. Hanya saja memang gak ada kamera ultrawide, gyroscope bukan hardware, dan memorinya masih IMMC. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang keempat, Vivo Y18. HP yang dibanderol 1 jutaan ini punya desain yang cukup bagus dan juga dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Performanya juga cukup bagus karena pake chipset Helio G85 yang dipadukan dengan RAM hingga 6GB dan internal hingga 128GB. Jadi untuk keseharian harusnya aman dari lag, terutama kalo pilihnya yang RAM 6GB-nya sekalian. Layarnya pun cukup enak dilihat berukuran 6,56 inci panelnya IPS HD+, dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus untuk scrolling sosmed. Dan untuk daya tahan baterai 5000mAh-nya udah tergolong bagus. Hanya saja, untuk pengisian dayanya cuma 15W sehingga akan cukup lama untuk ngisinya. Sementara untuk fotografinya dibekali kamera utama 50MP dan kamera selfie 8MP. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah pengisian daya lambat, tidak ada lensa ultrawide, dan desain kamera depannya jadul. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang kelima, Realme C63. HP yang satu ini punya desain premium berbodi sangat tipis dan menjadi salah satu HP berbahan kulit sintetis termurah untuk saat ini. Bahkan udah punya sertifikasi IP54 juga untuk ketahanan debu dan percikan air. Lalu untuk layarnya ini IPS 6,7 inci. Resolusinya HD+, dengan refresh rate 90Hz. Dan Realme juga ngasih sertifikat Smooth Plus yang diklaim bisa tetap mulus stabil tanpa lag hingga pemakaian 4 tahun. Ada juga fitur air gesture yang berguna untuk scroll layar hanya dengan lambayan tangan. Sementara untuk otaknya sendiri pakai Unisoc T612 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 128GB. Keunggulan lainnya ada pada pengisian daya cepat 45W yang diklaim hanya dengan mengisi 1 menit udah bisa dipakai buat nelpon selama 1 jam. Sedangkan yang kurang darinya adalah tidak adanya kamera 0,5. Performa gaming bukan yang terbaik dan speakernya masih mono. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 5 HP 1 jutaan dengan Android 14 yang tersedia di pasaran saat ini. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa banget langsung aja komen di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.